Polda Sulsel mengungkap temuan banker narkoba di salah satu kampus ternama di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Direktur Reserse Narkoba Polda Sulsel, Kombes Pol Dodi Rahmawan, menjelaskan, di dalam banker juga ditemukan detail jalur transaksi peredarannya. Sejauh ini sudah ada sekitar 3 kg narkoba yang telah diedarkan di kampus. Dari hasil penyelidikan awal, jaringan ini diduga melibatkan seorang narapidana di salah satu lapas. Dodi sendiri belum mau mengungkap napi dari lapas nama dan identitas kampus yang dimaksud. Sementara itu, pihak rektorat Universitas Negeri Makassar membantah adanya dugaan banker narkoba yang dikabarkan berada di kampus UNM, wilayah Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Makassar, Sulawesi Selatan. Ihwal adanya hal ini, Wakil Rektor 3, Bidang Kemahasiswaan UNM, Profesor Andi Muhammad Idhan. Ada pemerintahan yang menyatakan terdapat semacam banker di dalam kampus. Setelah saya melihat di lokasi, ternyata yang dimaksud banker itu adalah tidak benar, ujar Muhammad Idhan kepada wartawan. Yang benar itu adalah berangkas kecil yang berada di bawah lantai. Sebenarnya kita juga keberatan kalau dikatakan banker, karena pengertian banker itu adalah bisa sebesar apa. Ternyata setelah kita lihat dari di lokasi itu, hanya semacam berangkas. Ukurannya, sekitar 40-40 cm. Lanjutnya. Ukurannya, sekitar 40-40 cm. Ukurannya, sekitar 40-40 cm. Ukurannya, sekitar 50-40 cm. Ukurannya, sekitar 40-40 cm. Terima kasih.